Anda kembali menyaksikan kabar siang pemirsa dalam kabar pilihan daerah kali ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan Goldi Gumilang dari Surabaya Jawa Timur dan juga ada Novi Afandi dari Medan Sumatera Utara. Pertama kita ke Surabaya terlebih dahulu. Goldi ada informasi menarik apa dari Surabaya? Selamat siang Rendra dan pemirsa kita awali kabar pilihan daerah dari informasi. Aksi unjuk rasa digelar di depan pengadilan negeri Surabaya atas proses vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Bisa dilihat di belakang kami ini pemirsa seorang pendemo sedang melakukan demonstrasi terkait vonis bebas dari Ronald Tanur di depan pengadilan negeri Surabaya. Sejak pukul 10 pagi tadi, aksi ini diikuti sekitar 100 orang dan mereka melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan tabur bunga atas simbol matinya keadilan atas bebasnya Ronald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya. Dan tadi pemirsa sekitar 10 menit yang lalu beberapa pendemo yang tergabung dalam LBH sejawa timur dan juga FSBMI aliansi buruh ini membawa masuk karangan bunga yang sebelumnya berada di depan pengadilan negeri Surabaya untuk masuk ke dalam kantor pengadilan negeri Surabaya. Beberapa karangan bunga yang ada sejak hari Jumat, ada belasan ini bertuliskan protes terhadap putusan bebas Ronald Tanur seperti telah matinya keadilan di pengadilan negeri Surabaya dan lain sebagainya. Dan selain itu juga masa menuntut untuk hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur tersebut dicopot dari jabatannya dan selain itu mereka juga meminta untuk pihak dari pengadilan negeri Surabaya dalam hal ini adalah ketua dari pengadilan negeri Surabaya untuk datang menemui masa untuk dilakukan mediasi.